Keluarga Perancis, kalau kalian join mereka untuk makan malam, kalian harus siapin waktu kalian minimal 2 jam. Yo, yo, bonjour les amis, udah uni and... Hai, Rer, ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Kalian bisa juga follow saya di Instagram, ini titi e-edo, jadi ada 2 e. Oke, dan kalau seandainya kalian mau tanya-tanya, nanti kalian bisa langsung di Instagram saya atau kalian juga bisa nanti bikin di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe, di-like, dan jangan lupa juga di-klik tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau saya upload video terbaru dan di-share. Saya sudah di Perancis selama 5 tahun, ini adalah tahun kelima saya di Perancis dan saya baru lulus S2 dan sekarang ini saya lagi cari kerja dan lain-lain. Hari ini saya nggak akan bahas tentang saya kuliah, tapi hari ini kita akan bahas tentang budaya Perancis yang waktu awal-awal saya sempat kaget, saya sempat merasa aneh, dan waktu saya baru tiba di Perancis. Buat teman-teman yang baru datang atau baru belajar bahasa Perancis, mungkin kalian bisa tahu video ini dan bisa kasih kalian gambaran tentang bagaimana orang Perancis itu di kehidupan asli. Kehidupan asli. Ya, jadi saya akan bahas tentang culture shock. Saya akan bahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang Perancis yang menurut saya, sesuatu seperti itu. You know what I mean? So, let's get started. Ini saya alami waktu saya di Tulus, yaitu toko-toko tutup sangat awal, sangat lebih awal. Jadi, toko-toko di Perancis atau ya toko-toko, toko-toko apapun deh, pokoknya toko baju, terus toko kosmetik, terus supermarket, dan centre commercial atau mall jenisnya itu, di sini tutup sangat cepat sekali. Jadi, mereka tutup sekitar jam 7 malam atau jam 8. Jadi, beda sekali sama di Indonesia yang mall-mallnya atau toko-tokonya tutup jam 9 atau jam 10 malam dan kadang-kadang sampai jam 11 malam. Jadi, kalian harus tahu mereka ketutup sangat awal di sini. Dan juga, waktu saya di Tulus, Tulus sama Paris sangat berbeda sekali. Nah, waktu saya di Tulus, hari Minggu, itu semua toko hampir tutup. Karena orang Perancis beranggapan, atau orang-orang di Eropa, nah di Perancis mungkin, beranggapan bahwa hari Minggu adalah hari suci. Dan hari Minggu adalah hari waktu untuk berbagi dengan keluarga dan ya, jadi hari Minggu mereka sering tutup. Tapi, di Paris, beda sedikit karena di Paris hari Minggu masih banyak toko-toko yang buka mungkin karena Paris adalah ibu kota. Dan Paris sangat banyak sekali turisnya, jadi mereka harus terbuka karena untuk alasan perekonomian atau bisnis. Ya, terus yang kedua, nah ini, kalau saya pernah ke Perancis, karena kalian paham sekali karena orang-orang di sini suka ngeluh. Ngeluh dalam artian di berbagai kesempatan. Saya nggak bikin video ini untuk menjelek-jelekkan orang Perancis, cuma hal inilah yang saya dapat, atau yang saya, impresi pertama yang saya dapat kalau saya pikir orang Perancis. Karena mereka suka ngeluh, contohnya dalam antri deh, contohnya. Jadi mereka tuh suka ngeluh kayak... You know? Kalau orang Perancis sering sekali pakai muka seperti ini, dan... Kadang-kadang kalau mereka nggak mau jawab sesuatu, mereka kan mulai... Jadi mereka suka sekali ngeluh, mereka suka sekali yang... Pokoknya nggak senang, mukanya nggak senang. Jadi, ya, ini adalah salah satu kebiasaan orang Perancis yang menurut saya lumayan menyebalkan. Nah, tapi di samping itu, mereka sangat suka komplimen. Ya, mereka sangat suka kali dipuji contohnya gini nih. Teman saya, kalau saya bilang, wow, hari ini kamu cantik sekali, atau, wow, bajumu bagus sekali, atau aku, saya bilang, jie, kamu punya liftik baru ya, atau sejenis seperti itu. Mereka kan sangat yang... Ah, maksibuku, ah, wii, sesewek, kado dan iweksek, something like that. Jadi mereka sangat suka. Jadi mereka sangat suka sekali dipuji, dan... Dan beda sekali dengan orang Indonesia, kalau seandainya kita dipuji, kita yang selalu pikir, oh, nggak, ini biasa, atau, oh, nggak, ini baju lama kok, oh, ini bajunya murah kok, jadi nggak usah. Jadi, sangat berbeda sekali. Jadi orang sini suka dipuji. Anyway, mereka bebas mau ngapain. Ada lagi salah satu yang paling ekstrim juga, yaitu labiz. Labiz adalah kalau orang Indonesia bilang cipika-cipiki. Jadi cimpipi kanan dan cimpipi kanan. Orang Perancis melakukan labiz dengan semua orang. Dalam artinya semua orang yang mereka baru kenal. Dan kalau kalian perempuan bertemu dengan laki-laki, walaupun kalian nggak kenal, kalian akan langsung pakai labiz immediately. Kalau nggak, mereka kan yang aneh sekali dan nggak sopan untuk mereka. Tapi kalau untuk laki-laki, labiz kita nggak terlalu pakai. Kita biasanya kalau laki-laki lebih handshake, lebih salaman biasa seperti biasa. Tapi kalau usahanya kita saling kenal, kita pakai labiz. Dan itu sangat, kalian akan lihat di mana-mana. Dan saya nggak sekali, teman-teman internasional saya, mereka selalu berpikir seperti ini. Kalau seandainya kita di satu tempat, terus kita ketemuan sama teman-teman, dan di sana ada sekitar 10 orang yang sudah datang duluan. Dan kita yang terakhir atau kita mungkin beberapa yang sebelum terakhir. Dan kalian pikir bagaimana susahnya kalian harus bikin labiz untuk semua orang satu-satu. Dan kalian akan mengelilingi satu-satu untuk bikin labiz. Ya, seperti itulah di Perancis. Jadi, buat teman-teman yang datang ke Perancis, harus pikirkan ini karena kalau nggak mereka akan pikir, oke, dia pendatang atau something lagi. So, jangan lupa. Terus, yang satu lagi adalah ritual makan. Jadi, di Perancis itu kita suka makan. Jadi, seperti kalian tahu, ada makan pembuka, makanan aslinya, dan makanan penutup. Indonesia itu bukanlah salah satu ritual mutlak yang harus kita lakukan. Karena pada dasarnya orang Indonesia lebih makan langsung ke makanan aslinya dan kita selesai. Tapi orang-orang di sini, mereka benar-benar suka sekali ambil makanan pembuka, seperti starter, seperti salad kecil. Habis itu mereka akan makan, dan nanti akan ada makanan penutupnya. Dan mereka makannya sedikit, tapi ya dengan ritual seperti ini. Dan orang Perancis juga, kalau seandainya kalian pergi ke suatu keluarga Perancis, kalau kalian join mereka untuk makan malam, kalian harus siapin waktu kalian minimal 2 jam sampai 3 jam untuk makan. Karena mereka makan sambil bicara, terus sambil, ya ada konversasi, konversasi, ya ada pembicaraan, terus ada topik yang dibahas. Beda sekali sama di Indonesia, kalau kita makan, kita nggak boleh bicara. Saya nggak sekali orang tua saya selalu bilang, makan-makan dulu, bicara nanti. Atau makan-makan dulu, atau nonton TV nanti. Jadi, orang Perancis ambil makan yang sangat lama sekali. Dan, orang Perancis mereka nggak akan makan di luar jam makan. Dalam artian, kalau seandainya makan pagi atau sarapan itu sekitar jam 9, jam 10, mereka nggak akan makan lagi nanti sekitar jam 11, 12, atau jam 1. Mereka akan makan siang. Dan, nanti mereka akan makan siang, dan makan malam sekitar jam 8, mereka nggak akan makan sekitar jam 4 atau jam 5 seperti orang Indonesia. Atau seperti kita. Jadi, ya mereka sangat patuh sekali terhadap ritual makan, dan jam-jam atau waktu-waktu untuk makan. Jadi, jangan kaget kalau seandainya orang di sini, kalau kalian makan jam 4 sore, makan makanan berat, mereka akan lihat kalian seperti ini. Something like that. So, hati-hati. Next. Orang Perancis itu menurut saya general knowledge-nya sangat besar sekali. Dalam artian pengetahuan umum. Jadi gini, orang Perancis mereka sangat terrespect yang samanya museum, terus pameran, pameran galeri foto atau dan lain-lain. Terus mereka tahu penulis-penulis, terus mereka tahu yang bikin video ini siapa, atau orang-orang terkenal, dan ya, historinya mereka sangat besar sekali. Dan beda sekali dengan orang Indonesia, atau saya sendiri menurut saya, karena saya nggak paham sekali dengan orang-orang atau penulis-penulis, atau pelukis-pelukis, atau apalah itu, karena saya ingat sekali waktu saya di sekolah, kita nggak belajar yang sejalam itu. Kita belajar ya, kita belajar tentang penjajahan Belanda, penjajahan Portugis, penjajahan Jepang, dan lain-lain. Tapi kita nggak yang sampai detail atau kita nggak akan pakai untuk kehidupan sehari-hari. Kita cuma pelajari untuk ujian, done. Jadi kita bikin selesai. Tapi orang-orang di sini, mereka sangat terrespect, mereka sangat antusias atau menarik tentang sejarah dan museum dan lain-lainnya. Jadi, jangan merasa aneh kalau kalian suatu hari sampai di Perancis, terus kalian yang kayak, Kok kamu tahu? Jadi, ya, beware. Orang Perancis sangat suka bersosialisasi. Jadi di Perancis itu, apalagi di musim panas atau spring seperti sekarang, orang-orang mulai melakukan yang namanya apero. Apero. Ya, seperti itu. Apero itu adalah minum-minum di sore hari. Saya nggak bisa, nggak tahu bilang minum-minum atau apa, tapi itu, ya, minum-minum sama teman di sore hari, sekitar jam-jam 4, jam 5, sebelum makan malam. Jadi mereka suka yang nongkrong-nongkrong di contohnya di tepi sungai, ya, di tepi kali, atau di taman, dan lain-lain. Nanti saya akan bikin video. Saya rasa saya ada beberapa foto, atau video tentang saya lagi, Apeho, sama teman-teman saya. Dan orang Perancis sangat suka ini sekali. Mereka sangat suka ini sekali dan bisa menjadi salah satu kegiatan khusus atau kontinus kalau seandainya di musim-musim yang lagi ada matahari. Ya, piknik. Orang Perancis sangat suka piknik. Dan orang Perancis sangat suka matahari. Jadi mereka cari matahari. Bukan seperti kita yang kalau ada matahari kita akan tutup. Jadi, yang terakhir. Yang terakhir buat hari ini, karena saya akan, seperti saya bilang, saya akan bagi video ini menjadi dua. Karena akan panjang sekali. Jadi yang terakhir adalah toilet orang Perancis. Sebenarnya toilet orang Perancis sama dengan toilet orang-orang luar negeri. Ya, atau kalian yang pakai flash. Dan di sini pakai flash, tapi kita nggak seperti yang di Indonesia yang ada semprot-semprotannya. Jadi di sini cuma ada flash, dan kalian mau nggak mau harus pakai toilet paper. atau tisu toilet. Dan untuk sebagian orang, kalau saya jujur, saya sudah kenal sistem ini dari dulu. Dan saya bukan big fan atau fans berat untuk sistem ini, tapi saya sudah mulai atau lumayan terbiasa dengan kegiatan ini. Cuma, saya ingat sekali waktu teman saya ke sini, Faren, kalau kamu nonton sampai akhir, kamu komen di bawah kalau kamu nonton, dia sangat tidak terbiasa dengan yang namanya pakai toilet paper. Saya ingat sekali dia bawa pop me, dan dia makan pop me-nya, dan setelah itu dia simpan bungkus pop me-nya untuk dipakai di toilet. Jadi, kalian harus siap-siap, kalau di sini harus siap-siap mulai menggunakan toilet paper, kalau setelah kalian buang atas besar. Dan saya, untuk hari ini, saya akan bikin video selanjutnya. Masih ada beberapa lagi, masih ada beberapa lagi tentang kebiasaan-kebiasaan atau budaya orang Perancis yang bikin kaget untuk Indonesia seperti saya. So, jangan kemana-mana. Stay soon di YouTube channel saya. Jangan lupa di subscribe, sama di like juga, dan klik tanda loncengnya supaya akan dapat notifikasi kalau saya upload video terbaru. Dan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.